Oke, Mas Kemal, ini terima kasih ya sudah mengikuti konsultasi dengan aku, dengan Fusik gitu Mas. Nah, boleh Mas diceritakan nih, pengalamannya ini dari sebelum konsultasi sampai pertemuan keempat ini tuh bagaimana? Apa yang didapatkan, terus endingnya kayak gimana gitu Mas? Ya, alhamdulillahnya sih setelah ikut webinar pun lebih terarah lah caranya untuk Facebook Ad lah, caranya-caranya menggunakan Facebook Ad. Karena dari awal kan memang untuk dunia Facebook Ad sendiri nggak ngerti, nggak ngerti dari nol memang. Sama Mas Imam ya, sangat membantulah langkah-langkah untuk diperbaikinnya bagaimana. Nggak sampai sekarang, sampai yang pertemuan keempat ini ya, walaupun belum puas dari hasil Facebook Ad-nya, tapi sudah ada hasilnya. Lebih jauh daripada sebelum mengiklan sendiri gitu. Iya, ini kalau kita lihat dari nominal profit-nya memang belum profit ya Mas Kemal ya? Belum profit. Nah, tapi kalau secara teknisnya sudah bagus ya, sudah terarah, sudah bagus gitu. Sudah terarah. Nah, kalau Mas Kemal nih punya teman atau siapapun yang dia itu sedang bingung menjalankan Facebook Ad segitu, apakah Mas Kemal nih menyarankan untuk mereka ikut konsultasi ini gitu Mas? Insya Allah menyarankan. Insya Allah menyarankan ya? Iya, Insya Allah menyarankan. Karena memang yang penting kalau ikut Facebook Ad kan saya udah tau dia sudah bisanya apa, dimana. Kalau memang belum ngerti sama sekali ya, belajar dulu di awal. Iya, betul. Nggak nyambung ntar ya. Iya, nanti nggak nyambung kayak saya di awal-awal, nanti kan pusing kasian uangnya. Iya, gitu-gitu. Nanti paling nggak minimal sudah ngerti, paham, bisa belajar-belajar sharing juga. Iya, udah jalankan iklan dulu gitu ya setidaknya ya. Iya, minimal kayak gitu. Oke, gitu Mas Kamal. Terima kasih ya untuk testimoni-nya ya. Sampai jumpa.